Halo guys, selamat datang di Indosense Kali ini gue akan membahas 2 parfum yang lagi hangat diperbincangkan karena dibanding-bandingkan nih guys Jadi yang satu yang baru keluar dibanding-bandingkan dengan yang terdahulunya yaitu Versace Eros Flame dan Versace Eros Penasaran pembahasan seperti apa? Tonton video ini sampai habis ya guys Let's go! Indosense adalah sebuah channel review parfum yang harapannya itu dapat kalian jadikan gambaran atau setidaknya sedikit info mengenai apa yang akan kalian beli nanti dalam hal ini parfum Jika kalian suka konten seperti ini silahkan subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian yang sekarang penasaran juga nih dengan Versace Eros Flame atau Versace Eros mana yang akan kalian beli sekarang oke sekarang gue akan bahas dulu dari kedua parfum ini tapi sebelum gue akan bahas parfumnya tonton dulu unboxing gue masing-masing dari kedua parfum ini untuk yang versace Eros kondisinya ini tester jadi ya kalian lihat aja lah ya seperti yang terlihat disini kotaknya berwarna putih dan ini kotak tester ya guys kotak tester itu memang biasanya berwarna putih dan biasanya tester ini akan kalian temukan di offline store dan warnanya biru ya guys seperti versace Eros pada umumnya yang ini adalah bentuk original pada waktu perilisannya juga masih seperti ini guys masih sama dan kalau texter itu biasanya ada tulisan konsentratnya dan notes-notes disampingnya ini guys seperti ini top notes, heart notes, dan bottom notesnya ada disitu dan ini bed 19 dan seperti kalian lihat juga di atas ini botol capnya masih seperti yang dulu guys ada logo medusanya dan overall masih sama seperti dulu guys dan yang ini untuk versace Eros flame kotaknya merah guys intinya perbedaannya itu ada di warnanya kalau Eros flame itu warna merah yang melambangkan flame guys kalau ini kalau Eros yang biasa itu warnanya biru kalau saya tanya eau de parfum dan ini secara logika lebih tebel harusnya daripada si Eros yang original karena ini u de parfum kalau yang Eros kan dia u de coale oke di bawah ini batchnya 2019 juga guys seperti kalian lihat dan ya kita buka aja dan di dalamnya seperti yang kalian lihat di botolnya perbedaannya dengan tadi seperti yang gue bilang kalau Eros flame itu merah dan ada tulisan Eros flame tapi secara overall ukiran logo dan segala macamnya bentuk botolnya pun masih sama dan di atasnya ini juga guys tutup capnya eh capnya ya ini logonya masih seperti yang dulu yaitu Medusa itu dia Eros flame oke sekarang kita masuk ke pembahasannya ya guys pembahasan gue cukup simple mana yang harus kalian beli untuk saat ini versace Eros atau versace Eros flame dengan batch yang gue punya yaitu versace Eros flame yang 2019 dan versace Eros yang ini juga yang baru juga yang 2019 jadi kalau kalian yang penasaran dengan batch-batch sebelumnya yang beberapa orang juga menurut gue sangat mempertimbangkan ya untuk masalah batch tersebut kalian bisa nonton video AFC disitu mereka sudah bahas dengan detail apa aja perbedaan dari setiap batch di versace Eros tersebut dan untuk video ini gue sangat fokus membahas dari sudut pandang gue mana yang harus kalian beli versace Eros flame atau versace Eros untuk saat ini ya saat gue rekam video ini oke gue mulai dengan pembahasan scene-nya ya dari opening-nya ya yang versace Eros flame yang sebelah kiri dan versace Eros di sebelah kanan gue ya gue harap video ini sangat-sangat menjadi gambaran buat kalian semua yang pengen beli versace Eros flame atau versace Eros kalian bingung mau beli yang mana semoga video ini jadi gambaran buat kalian ya guys ini adalah first impression yang kalian dapatkan jika kalian pakai parfum ini di opening-nya itu sangat-sangat berbeda guys kalau misalnya versace Eros versace Eros flame ini opening yang kalian dapatkan itu segar yaitu karena kalian dapatkan wangi jeruk guys wangi fruity gitu ya sangat ke-detect banget wangi fruity-nya kalau misalnya kalian lihat di fragrantica itu kalau nggak salah itu tuh mandarin orange guys cuman gue agak kurang yakin juga itu mandarin orange apa bukan yang jelas ini wangi jeruk mungkin dipadukan dengan bergamot juga mungkin dan ini sangat fresh ya sangat berbeda dengan versace Eros memang versace Eros yang 2019 ini memang fresh tapi tidak lebih fruity daripada versace Eros flame di opening-nya dan kalau misalnya kita mempertimbangkan soal performance-nya atau SPL keduanya udah gue full wear yang jelas karena sudah sisa segini guys udah pasti nggak tau kelihatan apa nggak udah lebih dari setengah gue pake dan untuk SPL-nya gue sangat menjuarakan versace Eros flame khususnya untuk siat dan longevity-nya versace Eros flame ini sangat-sangat bagus di kulit gue untuk longevity-nya ketika gue ketika gue pake ini di kantor longevity-nya cukup bagus dan gue easy dapet 6-8 jam bahkan ya 8 jam paling sering 6 jam 6-7 jam paling sering dan itu cukup bagus menurut gue untuk kisaran harganya yang sekarang itu 700 ribuan sampai 900 ribuan gitu menurut gue terus untuk versace Eros ini juga lebih murah harganya dan menurut gue di harga tersebut versace Eros ini banyak yang membandingkan dengan performance-nya di batch-batch dahulu dan menurut gue nggak salah karena memang versace Eros versace Eros ini tuh sempat menjadi primadona pada masanya dan udah pasti dibandingkan sama batch terdahulu dan gue udah sempat sniff memang waktu itu dipinjemin sama Om Niko ngesniff punya dia gue beruntung guys dikasih coba sniff punya dia dan menurut gue dengan dibandingkan dengan batch 2019 ini kalau nggak salah dia bawa yang 2013 atau 2012 gue lupa dan itu nggak terlalu berbeda jauh sih wanginya menurut gue untuk top notes-nya tapi untuk dry down-nya beda banget guys ini ilang cepat banget mungkin bukan ilang sih mungkin lebih tepat lebih tepatnya itu perubahan wangi dari top notes ke middle notes terus ke best notes-nya cukup cepat daripada yang batch sebelumnya menurut gue batch sebelumnya itu lebih potent atau lebih pekat jadinya perubahan wanginya itu cukup lama gitu dan menurut gue itu lebih bagus sih tapi balik lagi kalau kalian mempentingkan sense menurut gue nggak masalah ini juga masih bagus untuk kalian semua yang belum coba versace Eros beli sekarang juga masih it's ok menurut gue untuk kalian yang penasaran videonya permandingan batch versace Eros kalian bisa tonton videonya di IFC nanti linknya gue kasih di description ini menurut gue cukup baik dengan harganya dan menurut gue ini worth it untuk kalian beli untuk saat ini dan gue sarankan untuk batch 2019 karena katanya katanya nih di batch sebelumnya yang sebelum 2019 katanya tidak sebagus yang ini cuman gue belum pernah coba untuk versace Eros flame dan untuk SPL nya tadi gue bilang bagus dibandingkan dengan versace Eros ya karena balik lagi mungkin karena tingkat kekentalan parfumnya mungkin dikurangin jadinya dia itu tidak seperform versace Eros flame dan untuk pembahasan harganya menurut gue harganya lebih worth it yang versace Eros karena lebih murah tetapi kalau misalnya kalian membandingkan mempertimbangkan lagi dengan performansnya menurut gue lebih baik versace Eros flame oh iya gue juga lupa tadi pembahasan soal dry down nya kalau untuk dry down nya gue juga untuk wanginya notes nya gue lebih memilih versace Eros flame karena untuk perubahan wangi dari top notes middle notes dan base notes lebih indah atau lebih gue bisa nikmati di versace Eros flame karena untuk versace Eros ini seperti tadi gue bilang perubahan wanginya begitu cepat jadi kurang bisa gue nikmatin perubahan wanginya cuman masih enak jadi untuk kalian semua yang lebih suka wangi tone cabin nya lebih menonjol daripada yang ini sikat guys cuman balik lagi untuk versace Eros flame di dry down nya gue ingatkan lagi itu sangat sangat mirip dengan versace Eros yang sebelumnya gitu dry down nya mirip banget versace Eros jadi Eros flame ini adalah bentuk upgrade dari versace Eros yang pengen pakai di siang hari mungkin menurut gue jadi orang-orang yang suka dengan wangi versace Eros terus pengen pakai di siang hari ataupun pagi-pagi gitu ya pakai versace Eros flame ini juga tepat karena ada wangi jeruknya tadi gitu mungkin itu alasan kenapa versace Eros flame ini keluar oke kesimpulannya kesimpulannya mana yang harus kalian beli menurut gue pribadi menurut hidung gue dan menurut performance di kulit gue gue tuh lebih menyarankan kalian untuk membeli yang versace Eros flame karena dengan pertimbangan performance nya dan harganya juga yang tidak terpakut terlalu jauh untuk sekarang karena waktu itu di awal dia keluar itu memang harganya jauh banget dari yang versace Eros yang original untuk sekarang udah mulai dekat nih harganya hanya lebih sekitar 100 ribuan ke atas atau mungkin sampai 150 ribu di toko-toko online ya gue sarankan kalian untuk beli versace Eros flame karena di opening nya akan kalian dapatkan perbedaan lebih wearable dipakai pagi siang ataupun malam masih enak dan dry down nya mirip banget dengan versace Eros original yang badge terdahulu itu untuk kalian yang mempertimbangkan badge cuman untuk kalian semua yang mungkin belum pernah coba versace Eros terus pengen tambahin ke koleksi kalian dan kalian pengen pake wangi yang diidam-idamkan ibaratnya apa ya cewek-cewek itu suka gitu cewek-cewek itu familiar dengan wangi ini buktinya cewek gue juga suka gue sarankan kalian juga untuk pertama-tama beli dulu ini guys supaya jadi gambaran kalian untuk beli yang versace Eros flame itu menurut gue oke sekian aja pembahasan gue mengenai versace Eros flame dan versace Eros semoga bisa jadi gambaran buat kalian semua yang penasaran atau pengen tau pengen beli yang mana dulu nih antara versace Eros flame atau versace Eros like, subscribe dan bagikan ke temen kalian yang juga penasaran mau beli yang mana nih antara cewek-cece Eros flame atau cewek-cece Eros oke thank you so much ya, da